Halo guys kembali lagi bersama Big Boss Semua orang tau guys rumah sakit itu untuk menyembuhkan orang yang sakit Tetapi sebagian ada yang berpikir Kalau rumah sakit itu merupakan suatu tempat yang menyeramkan Terutama kamar mayatnya Kali ini Big Boss akan menampilkan 7 penampakan hantu di rumah sakit yang terkam kamera Dan semua penampakan ini kamu sendiri yang menilai ya guys Apakah ini benar-benar hantu atau hanya tipuan kamera Tetapi buat kamu yang belum subscribe Ayo jangan lupa klik tambah subscribe-nya ya Dan juga aktifkan loncengnya Agar kamu selalu mendapatkan info-info terbaru dari Big Boss Hantu di ruang periksa Hantu ini terekam kamera saat suster sedang mewawancarai kepala rumah sakit Yang di belakangnya ruangan periksa Saat kepala rumah sakit sedang berbicara Tiba-tiba ada bayangan hitam lewat di kaca pintu jendela guys Kalau kita zoom dan replay Bayangan hantu tersebut terlihat berjalan dengan menunduk dan turun ke bawah Hantu saat operasi Saat sedang melakukan operasi Para tim ini tidak menyadari guys Ada penampakan hantu Hantu tersebut terekam kamera CCTV yang berada di ruangan operasi Ketika dokter ingin melakukan penyuntikan Dokter tersebut mengecek suntikannya guys Saat dokter itu bergerak Disitulah terlihat penampakan hantu wanita yang terlihat Seperti sedang melihat pasien yang sedang di operasi Kalau menurut kamu tipuan kamera Atau hantu pasien tersebut guys Kasih tau di kolom komentar ya Hantu di lorong tangga Kali ini penampakan hantu yang terjadi di lorong tangga guys Dimana saat kamera CCTV menekam kejadian ini Ada bayangan hitam lewat lorong tangga Kalau kamu bisa perhatikan Ada bayangan hitam melewati tangga guys Dengan berjalan sangat pelan Menurut kamu itu asli atau tipuan kamera ya Hantu di ruang tunggu Penampakan ini terjadi saat di ruang tunggu rumah sakit Di saat karyawan rumah sakit itu mendengar ada suara yang aneh Langsung saja dia menekam kejadian tersebut guys Saat kamera menyala Muncul sesuatu penampakan Yang sangat jelas dari ruangan yang pintunya sudah terbuka Kalau kita zoom dan perlambat Penampakan tersebut terlihat seperti badut Atau alien berwarna orange Akan tetapi Saat hantu tersebut menjauh dari ruangan itu Hantu tersebut menghilang seperti asap Oke sekarang comment of the day Kali ini komennya datang dari CalvinBro52 Channel yang bermanfaat bisa menambahkan ilmu dan wawasan Oke terima kasih Dan buat kamu yang ingin memberikan kritik dan saran membangun guys Silahkan komen di bawah ya Komen di setiap video Big Boss Bagi komen kamu yang membangun Big Boss akan menimbulkan komen kamu di setiap next videonya Oke guys terima kasih ya Kita lanjut Hantu di ruangan pasien Kalau ini lebih serem lagi guys Dimana saat pasien itu sedang tidur Ada penampakan bayangan putih Lompat melewati tempat tidur pasien tersebut Sekilas penampakan tersebut seperti pocong Bagaimana tidak? Karena hantu tersebut melewati pasien yang sedang tidur Dengan melompat Kalau menurut kamu Apakah itu hantu yang ingin eksis kamera? Kamu sendiri yang menilai ya guys Hantu di ruang jaga Video ini menggambarkan di rumah sakit Meksiko Dimana saat petugas rumah sakit sedang jaga malam guys Ada dua orang dokter jaga Dimana si suster lagi asik santai berbicara dengan dokter Dan dokter itu merekam dengan kamera handphonenya Saat sedang seru-serunya si dokter merekam Kejadian mengerikan pun terjadi guys Tiba-tiba ada penampakan hitam tinggi besar Berjalan di dalam ruang peralatan medis Hantu tersebut berjalan dengan santainya Melewati pintu yang berkaca jendela Dan si dokter pun menyadari guys Ada penampakan Langsung saja si dokter mengikuti kemana hantu tersebut pergi Saat dokter telah berada di dalam ruangan alat medis Keanehan kedua pun terjadi Dimana tempat peralatan medis tersebut bergerak Dan menghampiri dokter tersebut Sehingga dokter itu pun lari ketakutan Penampakan kali ini benar-benar di luar kendali manusia guys Dimana hantu apoteker ini membuat gaduh ruangan apoteker Saat tepat jam 3 pagi Kedatangan hantu tersebut ditandai oleh menyalahnya Dua monitor TV yang ada di ruangan apoteker tersebut Monitor TV itu menyala bergantian Lalu diikuti pergerakan bangku kosong Bangku tersebut bergerak ke arah TV Nah kejadian kedua lebih parah lagi guys Dimana penampakan hantu tersebut dibuktikan Dengan melayangnya bangku ke atas secara vertikal Dan kembali turun ke bawah Serta dua monitor TV menyala bergantian Lalu bangku itu pun bergerak kembali Menjauh dari TV monitor Setelah itu bangku tersebut bergerak kembali guys ke arah monitor TV Dan TV tersebut menyala kembali dengan sendirinya Sepertinya hantu tersebut ingin menonton TV ya guys Tiba-tiba di samping lemari besi Terdapat tumpahan cairan obat Yang jatuh dan menetes di lantai Kalau menurut kamu Apakah itu hantu apoteker yang ingin bekerja malam? Kamu sendiri yang menilai ya guys Oke guys itu tadi penampakan hantu di rumah sakit Yang terekam kamera Kalau menurut kamu Mana yang paling seram guys? Kasih tau di kolom komentar ya Dan jangan lupa guys Klik like dan share nya Agar teman-teman kamu Tau apa yang kamu tau Oke guys Terima kasih ya See ya Sampai jumpa